Intro Pemirsa baru saja resmi diberlakukan cetakan uang baru yang lebih kecil dari uang pecahan sebelumnya Kini ada lagi uang pecahan kertas yang menarik perhatian netizen Beredar dalam sebuah video uang kertas pecahan sebesar 1 juta rupiah per lembar Video uang kertas yang bertuliskan 1.0 itu tersebar luas di media sosial TikTok pada Jumat 18 November 2022 Diunggah pemilik akun TikTok Nia Margaretha32 Video tersebut sudah dikomentari 1.300 warganet dan ditonton 952.000 kali sampai Minggu 20 November 2022 Lalu, benarkah uang pecahan 1 juta rupiah itu berlaku? Dan kapan pula digunakan transaksi? Dikutip dari Kompas.com, video serupa sebelumnya sudah pernah viral di awal November 2021 lalu Pihak Otoritas Keuangan angkat bicara soal pecahan uang besar tersebut Judanto Herdiawan, selaku Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menegaskan bahwa uang pecahan rupiah kertas yang berlaku saat ini nominal tertingginya adalah 100.000 rupiah Jadi, tidak benar jika ada pecahan uang kertas senilai 1 juta rupiah Sementara itu, Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sudardi saat mengatakan bahwa uang 1.0 dalam video viral tersebut adalah uang spesimen yang tidak bisa digunakan untuk berbelanja Uang spesimen merupakan uang contoh dan tak sah sebagai alat pembayaran Menurutnya, Peruri membuat uang spesimen itu untuk kepentingan internal yang bisa digunakan sebagai alat pemasaran atau marketing tools untuk mempromosikan contoh produk atau uang yang diproduksi oleh Peruri Pihaknya menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Mata Uang No. 7 tahun 2011 Pasal 2 telah disebutkan bahwa mata uang Indonesia adalah rupiah sedangkan uang spesimen bukan rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!